Halo semuanya, balik lagi ke channel gue, Sony Willim Di video gue kali ini, kita bakal modif 2 mobil sekaligus lagi Kita gak bakal modif si Sonic di video gue kali ini Tapi kita bakal modif Anis Dan kita bakal modif mobil si Curut Kita bakal lanjutin proyek si Curut di video gue kali ini guys Modifnya apa? Kita buka bagasinya yuk Jadi ini si Curut baru belanja Yang pertama pair, pair iSpring Terus yang kedua disini shock dari Provender Dan yang terakhir disini dia ganti stopper Jadi modifikasinya kali ini lebih head down daripada kaki-kakinya si Anis malahan nih Gelas dong, gila Banyak duit gue liat kalau ada di lapas Cucilan 6 bulan ke Niko tuh Apa kabar? Sehat? Udah lama gak ketemu, mobilnya dispil dong? Wits, gila, makin ganteng nih mobil Ini kenapa udah jarang 6 orang jadi DRLnya belang-belang gini nih Dangdut, dangdut, kali-kali dangdut so Gimana kabar mobil sehat? Masih, masih bertahan Kilometer berapa sekarang di mobil, Nick? 5 meter, 200 ribu Pelek baru nih kayaknya, pake pelek apa nih? Brandnya brand dari kata si Advan, Advan RGD Oke, All Your Wheels biasa ya? Iya, si Kepra Kita team All Your Wheels, mantap Pendeknya juga mantep banget pake pair apa nih? Pairnya pair-tained call over yang depan Wih, yang belakang juga pair-tained call over Tapi ada potong sedikit Karena memang defaultnya udah pendek, Son Masih enak gak karakternya segini, tingginya? Masih, masih enak Masih enak banget ya? Pendeknya sih asik banget sih, Nick Yoi, pendeknya belakang 4 jari Depan sejari miring Pendeknya ini asik banget Tuh, kalian bisa lihat Yang depan, kalau dari belakangnya celup ya? Pasti, pasti, Son Istilahnya apa ya? Natural chamber ya? Berarti di video gue kali ini kita bakal modif mobil lagartin dan juga si Anies Tapi nanti buat modifannya Anies, kita bakal spillnya Abis pasang barang-barangnya si Curut Si Curut abis beli shock Terus pair dari Ice Spring Dan ganti stoppernya yang kayak Anies nih, yang ngerl, Pak Kan udah biasa masang-masang pair ginian, Gun Pair, Coil Over, terus juga shock Ice Spring ini pendeknya gimana? Paling oke ya? Ice Spring ini fitmentnya oke, oke banget Paling oke dibanding dengan yang merek-merek lain ya? Iya, tapi fitment, meskipun fitmentnya pendek juga, oke juga Tapi naikannya juga masih enak, Son Oh gitu, nanti kita coba ya Masih firm juga Dewasa ya kali ya? Beg, 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 gitu ya? Jadi lebih padat, istilahnya Nanti kita coba lihat gimana Karena memang karakter si standar Fortune ini tergolong kelas loh, kalau gue bilang, Nick Masih, dia lebih firm jauh dibanding si Anies Iya Bahkan gue setelah digantiin Tint yang S-Tag ini, sama standar dia masih bukan S-Tag gue Oh iya? Iya, kemarin kan dicobain ya, Macurut Punya gue masih jauh lebih nyaman, Tint yang S-Tag Cuman ya gak bisa pendek, ANPS ya? Bener, semuanya mau gak mau, potong Tapi kan sayang banget, Son Potong, mending gue jeluh, gue beli per custom Nah itu dia Jadi kalau kalian penasaran, tinggi Pak Jero setelah digantiin per Tint yang S-Tag Itu tingginya kurang lebih sama kayak standarnya si 2GD Fortuner 2GD Depannya mirip-mirip, kalau yang belakang ini sedikit lebih nungging nih, lebih tinggi Pak Jero yang dipakein Tint itu belakangnya lebih pendek dikit Oke, kalau gitu kita bawa mobilnya si Curut dulu ke ATM Motorsport Buat pasangin I-Spring, Shock Pro Fender, dan Stopper Aeropanya Kita liat nanti setelah dipasangin apakah lebih nyetel daripada si Anies Kita liat nanti Kita sekarang pindah ke ATM Motorsport dalam 3, 2, 1, let's go Ya, sekarang kita udah nyampe di ATM Motorsport Jadi abis kita modif mobilnya si Curut ini, kita nanti bakal lanjut modif si Anies Kira-kira modifannya apa? Kalian tungguin Jadi sekarang kita mau unboxing dulu per Ice Spring yang bakal kita pasangin ke mobilnya Curut Let's go Let's go Rapi banget ya Rapi banget nih Jarang-jarang lo beli, maksudnya per aftermarket Udah kayak mau makan sandwich nih gue Coba dibuka dong warna apa nih? Kayak warna oranye deh Harusnya warna oranye hitam ya tau gue Oranye biru Gila, ganteng banget bang Tuh Yang gue tanya nih sama lo, kenapa lo memilih pair dari Ice Spring, Din? Kata orang-orang sih enak Terus banyak banget yang lagi pake Ice Spring-Ice Spring ini Pengen coba aja gue, brand Indo lagi kan? Betul Kita harus support brand lokal Oh iya harus support, ini brand Indo nih, mana nih? Gresik bro Tuh Gresik, yo Bos Oke, jadi mobilnya tawa mangu Pairnya dari Gresik Falaknya dari Falaknya dari Bakasih Falaknya dari Bakasih Kelapuatnya dari Purbalingga Yoi Kita support full perurak lokal Yoi Unboxing dulu nih curut Seneng banget ya ada ini nih bang Kemayang nih Ada pair Terus ada ini Shock Shock Kenapa lo milih shocknya provider? Gue udah nanya-nanya Niko Katanya untuk harian si provider udah oke banget Terus juga adjustable kan? Iya adjustable udah Keras lembutnya bisa bisa diatur Masa lembutnya bisa diatur Sama kata Niko ini penting nih buat Fortuner Betul Biar lebih empuk stopernya kita ganti Iya betul Oke Ini mobilnya kebetulan cepet banget dibongkarnya Di AT Motorsport Iya Baru bentar udah kelepas semua tuh shock standarnya Baru mulai yang diket udah hilang sana nih Iya tadi kita baru unboxing ini Baru unboxing? Shock depan udah kelepas Cok Gila yang ngebut banget nih ATO Kepoh gue fitmentnya bakal kayak gimana pake ini Yang jelas lebih keren daripada Anis sih Oh pasti jelas lah bos Anis pair doang kan? Iya Gak main ya pair doang ya Gak main bos Satu set juga mainnya bos Satu set juga mainnya bos Gila lo Yang ini udah kepasang bahkan nih Gila cepet banget ya Gila Jadi kebanting si Anis Gak gak bisa tapi Laknat gue asli bos Jual gak kovarif karena laknat? Gak ada Oh keCK nanti beli Oh boleh keCK kita Lu beli lu 4 juta Oh iya juga ya Kita liat aja nih proses pemasangan barang-barangnya si Curut Banyak banget ya Ganti pair Ganti shock Ganti stopper Lebih head down daripada si Anis Si Curut lagi banyak duit guys Kita cinematic aja nih Proses pemasangan barang-barangnya si Curut Dan nanti kita cobain gimana rasa berkendaranya Setelah diganti pair dari Ice Spring Gue penasaran sih Karena Ice Spring ini Memang terkenal fitmentnya ini bagus banget Tapi apakah masih enak untuk dipake harian? Kita liat nanti Kita kasih cinematic sekarang guys Let's go Cepet banget Cok Ya iyalah Setengah jam lah Tadi gue video di sebelah sana Yang sini udah tinggal masang stopper Video di sana peleng pasang anjing Wah anjay Wah yang depan seksi banget Cok Gila Wah ini the best sih Tin Yang depan seksi banget sih Belakangnya emang rada nungin dikit ya Ya kan kita bawa penumpang Wajar Ini kalo diisi bawa 4 orang kayaknya pas deh Pas Kita belakang bawa orang pas sih Wah Ini seksi banget sih Depannya sih ganteng sih Depannya pas Gimana Ice Spring? Mantap Mantap Tinggal kita coba di jalannya gimana nanti Betul Tinggal kita tes nanti di jalan kayak gimana Tiga jari Cok Tiga jari Belakang coba Lima Kayaknya lima deh belakang Coba Iya lima Lima iya bener Tiga pas, lima pas Berarti nih sekarang depan belakang selisih dua jari Depannya tiga jari Belakang lima jari Gila Ganteng loh Let's go Kita cobain mobilnya si curut Panas banget ya di luar Gila loh Tin Tadi kita nyampe kayaknya jam 12 kurang Sekarang 12.31 udah beres Gila Cok Memang nih the best Kovarley Tapi ini karakternya kalo gue bilang Steve nih Tin Iya Jadi kalo ada Polisi tidur tuh kayak meredam Bek Bek Dewasa bandingannya Iya bandingannya dewasa Enak banget Kayak standar ya Lebih keras dikit Cuman nih karakternya bukan keras yang maksudnya Bikin gak nyaman Keras ini Yang apa ya Yang dewasa Bek Bek Gitu loh Terus juga karakternya tuh gak jauh beda sama Standar Dari segi kenyamanan Tuh Gak yang sampe annoying Bisa kan kalo lu Kalo pendek Iya Bisa kan kalo lu mobil pendek kan pasti Mobil pendek gak nyaman annoying Ini masih nyaman Gitu Dan pastinya Kalo Steve pasti buat ngebut mantep Body roll berkurang Terus juga buat nikung-nikung Apalagi nikung wanita Mantep ya Tin Nah buat kalian yang pengen pake pair Ice spring juga Setelannya mantep Dipake masih nyaman Karakternya Dewasa Bisa langsung cek aja di marketplace Udah banyak Ice spring yang jual Di kota-kota kalian juga pasti udah banyak yang tersebar Ini kita sekarang mau pulang dulu Kita jemput Anis Dan kita spill Modifan apa yang bakal kita pasangin ke Anis Kita ketemu lagi di rumah guys Jadi Modifan yang kita bakal pasang di si Anis adalah Kita unboxing dulu Jadi kemarin tuh gua galau banget guys Karena si Sonic udah gua pasangin BBK Dan si Anis Masih ngantuk remnya Jadi kita disini upgrade buat Disk breaknya dulu nih Nah Kita bakal upgrade disk breaknya si Anis Pake modelnya yang slotted dan drill Jadi looknya Dari disk udah mirip sama BBK Ini alternatif murah sih sebenernya Kenapa gua pilih merek Brics? Soalnya Brics ini beberapa kali Gua liat Mobil-mobil isom tuh Udah pake Brics Jadi seharusnya untuk R&D nya tuh udah mantep banget Nah Ini kalian juga bisa liat Design for motorsport Ini memang R&D nya udah Di mobil-mobil isom Jadi seharusnya Udah teruji banget Dan yang model Drill dan slotted kayak gini Itu Sangat membantu Untuk penurunan suhu Dari Disk breaknya itu sendiri Dari modelnya sih ini oke banget Keren gak Tin? Paul Dia ada yang Drill Dan juga ada slotted Seharusnya dengan Kita ganti ini Udah berasa Lebih pakem dibandingkan dengan yang R&D Ini by the way gua beli yang buat depan Dulu Nanti mungkin soon kalo enak kita upgrade Belakang juga Dan mungkin nanti ke Sony juga Kita bakal upgrade Kalo reviewnya bagus nih Brics Gak cuman curut yang support brand lokal Kita juga harus support brand dari Brics Karena dua-duanya ini Ice spring Brics Sama-sama brand lokal Kita langsung pasang aja guys Panas banget Ya ini mobil keluarga Jadi modif yang gak bisa gimana Yang all out banget Kita jalan yuk Ke CK Motorsport Buat pasang Disk breaknya Kuncinya Kupluk Gua gak mau kalah sih jujur Sama si curut Curut modif Kita juga harus modif Selan mobil lu soalnya enak mana? Selan mobil lu soalnya enak mana? Selan mobil lu soalnya enak mana? Punya gua lebih adem Lebih dewasa lah Udah udah ngebul 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 Gua gak sponin biar emang nih 150 lah gampus lu rem Nepet nih Ren dis baru kenapa megang-megang mau? enteng ya? enteng lah mahal bos bahannya beda gak sama yang lo punya? tapi dengan lakron tetep bakal bisa lecet juga sayang bener 4 juta nah itu coba lo tuh udah lecet belum? belum kan? belum dis lo bolong-bolong gak bang? jangan cewe doang yang dibolongin terus 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 up gila boy sini turun-turun Tin gila co keren lagi yang bikin gua suka tuh dia slotted sama drill jadi tampilannya bener-bener keren banget makan kali Tin udah siang? ayo makan lu yuk bayar dulu co oh iya juga, gua masukin dulu ini sekarang gua mau bayar dulu dan kita mau pergi makan sama si curut ntar kita lanjut lagi pas udah di rumah guys okeh sekarang udah jam 6 sore ini kita lagi manasin si Sonic dulu gua baru inget ternyata udah kayaknya seminggu lebih gak nyala untung akhirnya gak soak nih masih hidup mantep banget gua sebenernya pengen upgrade sih ini body gearnya Sonic pasang diffuser pasang lips pasang side skirt cuman yaa sebenernya di liat-liat gini gak pake apa-apa polosan lucu sih guys tuh buletnya tuh keliatan banget kalo gak pake body kit kalo pake body kit jadi galak mobilnya ntar lah mungkin bakal gua pasangin cuman yaa untuk sementara sih gua liat gini lucu coba komen dibawah menurut kalian bagusnya pake body kit apa engga ini dia Anis dan Curut yang baru kelar modif hari ini si Curut jadi mobilnya lebih nyetel daripada Anis guys ini fitment depannya sih gacor banget sih tuh kalian bisa liat Tin belakang lu itu kayak depan gua 5-6 jari coba ya lu cek tuh 6 sama sama kan? di depan gua ini dari 4 iya ini dong bos bos ini dong bos oh oh kontennya kalo segini doang gabut ya guys kurang menarik kita lanjut besok lagi dan terpaksa gua harus buang duit lagi buat modif si Anis kalo gak gabutin videonya cuman gini doang kalo gitu kita lanjut besok guys karena ada modifan baru buat si Anis kira-kira apa kita lihat besok hehehe guys sekarang udah hari kedua kita modif si Anis ini kemarin kita ganti perai Curut shock terus Anis juga ini kemarin kita ganti di disc brake nya nah ini sekarang kita lagi ada di bentar nah ini sekarang kita lagi ada di dance auto works dan kita bakal modif si Anis kira-kira modifannya apa ya coba kita lihat yuk nah ini kita disini bersama si Curut kembali bang halo bang ini si Curut lagi megang barang yang bakal kita pasangin ke si Anis ini dia barangnya nah kita bakal pasang klem-kleman untuk si Anis dari LPS jadi kita konsepnya adalah support produk lokal di video gua kali ini ya kita pasang brakes kita pasang ice spring barang lokal juga dan kita pasang klem-kleman dari LPS dan pemasangan di si Anis kali ini kita bakal pasang di dance auto works nah jadi buat klem-kleman standar yang kayak gini nih nih kayak gini kayak gini ini juga ini juga disitu yang di filter solar sama yang disitu itu bakal kita ganti semua pake LPS nah warna yang gua beli disini adalah warna biru jadi biar senada semua ya ini udah warna biru tuh bliternya ini warna biru biru dan laknatnya juga warna biru oil cap juga warna biru nah 1 2 3 4 5 15 16 18 oke mantap jadi ini totalnya dapet 18 klem karena ini gua belinya full set untuk ANPS jadi LPS ini udah siapin package untuk full set ANPS makin berwarna nih engine bay nya si Anis nah ini yang gedenya yang gedenya buat disini nih tuh radiator kita skip aja videonya setelah terpasang 3 2 1 let's go oke jadi kemarin kita udah selesai dari dance buat lakuin pemasangan klem-kleman dari LPS dan untuk project si Anis buat video gua kali ini berarti udah selesai pasang klem udah ganti disc brake nya juga pake bricks dan gua mau kasih liat sesuatu ini engine bay nya jadi jauh 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 banget lebih berwarna dibandingkan dengan sebelumnya liat nih nah kalian bisa liat jauh banget lebih keren dan lebih berwarna dibandingkan dengan standar nya ya ini mulai dari klem-kleman selang vakum radiator sampai ke belakang-belakang juga full udah kita ganti pake LPS punya sampai ke pojok-pojok sini yang sebenernya ga begitu keliatan tapi karena kita ganti disini ada warna birunya jadi nyala keren banget padahal ini bagian filter solar ya klem nya sampai kesini ini radiator gedenya kecilnya jadi ini untuk perklem-kleman nya untuk si Anis ini udah jumawa banget dan disini konsepnya full senada warna biru semua coba kalian bisa liat cocok apa engga komen dibawah gua suka banget ini engine bay nya si Anis sekarang jadi terkonsep full warna biru dan uniknya kemarin gua dikontak sama pemilik LPS nya langsung dan ternyata LPS tuh bikin piping untuk box filter standar yang warna biru dan akhirnya gua dikirimin piping untuk box filter standar sudah terpasang di Anis kalian bisa liat ini setelah dipasang wow jadi makin nyala ya engine bay nya ya birunya itu jadi ga cuman di klem-kleman nya doang tapi sampai ke piping nya dan disini kalian bisa liat untuk dari segi disc brake nya juga kita udah upgrade ke bricks performance ini setelah gua pake berapa hari review nya ini positif banget dari gua sedikit berasa lebih pakem dibandingkan dengan standar karena memang dari segi bahannya beda dibandingkan dengan bahan yang standar pabrikan mobil ini buat kalian yang pengen upgrade dari segi pengeremannya tapi ga pengen mengeluarkan banyak biaya gua rekomen sih ini untuk penggantian disc brake dari bricks apalagi dengan motif nya yang slotted dan drill ini bikin makin stand out mobil nya kalo kalian pengen lebih pakem lagi sebenernya boleh nih diganti untuk dari segi kampas rem nya oke untuk project Anis segini dulu kita sekarang tanya ke si curut karena sebenernya yang lebih banyak modif di video kali ini itu si curut fitment nya ini setelah dipakein pair dari ice spring wah kalian bisa bandingin nih sama si Anis jauh banget bedanya sejari loh sekarang kemarin kayaknya lu bilang tiga jari deh coba gelurusin ya dua jari miring sejari setengah lah segini jadi makin pendek ya iya ini pokoknya rekomen banget lah kalo kalian pengen cari pair aftermarket tanpa potong-potong tapi hasilnya tuh pendeknya maksimal kayak gini nih pake ice spring rekomen banget setelah lu pake beberapa hari pair dari ice spring rekomen apa enggak terus juga dari segi bantingannya gimana masih nyaman apa enggak ayo gimana Tin iya kan gue sekarang ganti ice spring sama shock provider kan bener sama kemarin ganti stopper juga kan ganti stopper juga gimana disini tandanya GR tuh apa gak embuk-embuk banget memang udah keras jadi gue ganti ini sih gak jauh beda bahkan gue gak kerasnya bedanya sih lebih ceper aja gue ngebut lebih pede aja jadinya kalo menurut lu dari segi pandang lu kayak gitu iya cuman kalo dari segi pandang gua yang pernah nyobain mobil lu kondisi full stop standar memang lebih keras dibandingkan dengan standar iya kan cuman karakter kerasnya tuh bukan yang sampe mengganggu dan menurut gua untuk sependek ini kategorinya masih nyaman nyaman banget gak mentul-mentul betul gak lompat-lompat ya dia bandingannya dewasa mungkin ada faktor kebantu juga karena lu ganti shock cuman si joe ini buat kalian yang pengen upgrade pair dari standar ke aftermarket yang tanpa potong-potong ini pendeknya oke banget oke banget belakangnya juga bawa orang masih bisa betul lu udah bawa berapa orang ini mobil setelah dipendekin gini tiga orang ya mentok belakang tiga belakang dua orang oh belakang dua orang gak ada mentok ya si joe ini aman ya oke jadi ini kayak gini tampilan mobilnya si curut sekarang kalian bisa bandingin sama si anis gak ada nah ini kalian bisa bandingin sama anis yang pake pair dari tain coba kalian komen dibawah lebih keren modifannya si anis atau modifannya si curut bukan lebih keren sih kalian lebih suka yang mana karena namanya modifikasi semuanya keren tergantung selera tapi kalo ini memang seleranya jelek lu ada ininya gak bos ada gak dia tuh kenapa ganti perlampu-lampuannya soalnya bingung mobilnya tuh gak bisa kenceng jadi yang diganti lampunya mobil lu gak bisa kenceng sekarang kenceng mana ya sekarang kita ngomongin sekarang gak ngomongin nanti ya lu upgrade dulu nanti gue upgrade oh iya kemarin ini si Gartin juga udah upgrade dari perlampu-lampuannya udah pake mini Pro G kali misalnya tuh di grillnya dan foglamp juga udah ganti kemarin kita upgradenya tuh di otolaser coba di dimdim dong pengen liat nih sedasiat apa tembakannya gila emang ini si curut diutnya banyak banget ya sekali modif tuh langsung amin fall out begini kalau gitu segini dulu aja guys buat video gue kali ini kita udah selesai modif Anies dan kita juga udah selesai nemenin si curut buat modif mobilnya sekarang curut jadi lebih keren ya fitmentnya daripada si Anies cuman gak apa-apa memang si Anies ini kan peruntukannya untuk mobil keluarga dan kadang bokap pake kadang juga full satu squad keluarga ikut juga naik mobil ini mungkin segini memang udah settingan ternyaman kali ya untuk si Anies untuk saat ini cuman buat kedepannya gak ada yang tau gimana hahaha coba kalo kalian punya saran untuk kedepannya modif apa untuk si Anies atau untuk si Sonic bisa komen di bawah sekian buat video gue kali ini kalo kalian suka sama video gue kali ini jangan lupa like video ini sebelum dimatiin kita cek sound dulu ini mobilnya si curut kan kemarin udah diganti kenal potnya full system custom pake ADR kan lu ya iya pake full system dari ADR dan si Anies ini juga udah diganti full system kenal potnya pake sokudo belakangnya jadi gue pengen bandingin suaranya enakan si curut atau si Anies kalian denger dulu nih suaranya dari si curut kok bisa kayak ada rev limit rev limitnya gitu ya iya dong hahaha rasanya dapur apa tuh DM aja oh DM aja asik juga ya suaranya bisa kayak gitu ya menarik menarik buat kalian yang pengen kayak gini suaranya bisa langsung DM si curut aja mungkin nanti dikasih tips dan trik dari curut hahaha nah sekarang kita denger suaranya si Anies guys nge-bull 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 gue nge-bull mobil lu ya memang gak bisa nge-bull mobil gua gak apa-apa tapi ya kita harus ramah lingkungan kita gak main nge-bull-nge-bull boss yang penting larinya kenceng gak kayak megang kamera iya 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 nge-bull doang kenceng kakakak oke guys kalian komen enakan suaranya Anies atau si curut kalo kalian suka save video ini jangan lupa like video ini sampai ketemu di video gua selanjutnya bareng si Sonic atau Anies atau kita nemenin curut modif lagi kita lihat nanti bye guys see you what we're done we're done we're done we're done Sub indo by broth3rmax